teman teman saya akan coba basuh kepala saya nih agar kelihatan halo teman teman semuanya para subscriber Harry Susanto saya ucapkan terima kasih kepada teman teman semuanya semoga teman teman pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini pada hari ini saya sedang berada di salah satu objek wisata ya yang berada di kampung Cisiti desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang ya dan ini namanya itu Cita Jaherang teman teman Cita Jaherang ya pada objek wisata ini itu lebih cenderung memperlihatkan atau menjual ya sumber daya alam atau potensi alam yang berada di desa Jalan Cagak ini karena memang secara teritorial ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Jalan Cagak seperti ini air sangat begitu indah didengarnya teman teman ya gak merisiknya air juga disini kita lihat ada berbagai macam ikan nih ini teman teman ya ikan airnya sangat jernih sekali teman teman nah kita akan lanjut ya untuk melihat beberapa air ya kalau saya bilangnya ini pancuran teman teman nah tapi seperti apa dan bagaimana yang ada disana nanti saya minta dan tidak pernah akan bosan kepada teman teman semuanya untuk like, komen, juga subscribe terlebih dahulu ya agar saya dapat terus memberikan informasi kepada teman teman semuanya dan mudah mudahan informasi yang saya berikan kepada teman teman semuanya dapat bermanfaat dapat menghibur teman teman semuanya oke teman teman ikuti saya terus ya teman teman airnya sangat jernih sekali sangat jernih ini ada pohon pisang pohon pisang apa ini ya sangat tinggi tinggi sekali ini pisang kepok kayaknya ini yang suka dipakai rujak seperti ini ini banyak disini tinggi tinggi teman 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 nih oh ya nah seperti ini lokasinya sangat adem sekali teman teman ini angin sangat begitu kencang disini juga ada pengunjung nih teman teman nih om dari mana om dari Bandung oh dari Bandung ya bertiga bertiga tau dari mana nih ada tempat wisata seperti ini disini dari saudara dari saudara ya oke teman teman nih kebetulan saya ada anak muda nih katanya dari Bandung nih saya akan coba berbincang sama anak muda ini teman teman ya dan mungkin juga dapat memberikan inspirasi kepada teman teman semuanya nih bagaimana nih om setelah melihat dan menikmati keindahan alam di apa namanya di wisata cita jahirang ini untuk lingkungannya indah om bersih bersih ya dan airnya juga jernih dan dingin om oke kira-kira akan ada rencana lagi gak untuk datang kesini dibawa-bawa teman temannya seperti itu insya Allah membawa lagi om mungkin minggu depan atau hari ribut lain om dari Bandung ya dari Bandung om dari Bandungnya dari daerah mana dari Kirchondong dari Kirchondong ya dan perlu diimpokan juga kepada teman teman semuanya yang ada di Bandung bahwa Subang ini terkenal dengan nanasnya ya jadi kalau berwisata atau main ke Subang pulang itu bawa oleh-oleh nanas buat mama sama papanya orang tuanya pasti senang ya tuh tapi nyari juga tentunya nanasnya yang manis ya jadi cuma bertiga aja nih bertiga aja jadi tiga tidak laki doang tidak bawa ceweknya ini teman teman katanya ini bertiga laki doang sama ceweknya gitu kan tapi mungkin ini teman teman jangan bilang jomblo ya menurut saya karena yang namanya jomblo itu menurut saya sebuah prinsip ya jadi dia itu lebih fokus kepada bagaimana dia belajar dulu bagaimana dia mempersiapkan skill kemampuan termasuk mempersiapkan segalanya untuk bagaimana dia bisa mencapai sesuatu yang diharapkan jadi teman teman disini yang ada nongkrong disini sekali lagi ini bukan jomblo teman teman jadi ini jomblonya itu sebuah prinsip ini jadi dia menunggu saatnya yang tepat itu untuk menentukan sebuah sikap dan akhirnya bersama pacar nanti teman teman mungkul disini gimana yang kedua kalinya ya kesini yang kedua kalinya ya waktu kapan hari sabtu udah lama oh udah lama ya rame rame nah nanti nah nanti kalau kesini lagi dibawa teman temannya semuanya waktu yang kemarin yang pertama kali banyak rame rame oh gitu ya camping disini lebih enak nih kayaknya nih bisa lah nanti bisa dibicarakan lah kalau memang misalkan untuk menikmati keandahan alam ya apalagi membawa teman teman kesini untuk sama sama bisa men share juga kan situasi dan keindahan di obyek wisata ini kenapa tidak kan seperti itu apalagi memang disini wisata baru ya wisata baru itu istilahnya butuh sebuah publikasi lah butuh informasi kepada teman teman agar teman teman semuanya apalagi ada yang di Bandung tau disini kalau wisata yang sudah terkenal kan mereka sudah sudah ada nama hanya sudah tau tapi ternyata disini tempatnya murah tetapi dari sisi keindahan menurut teman teman juga kan tidak tidak kalah ya oke teman teman itu ya saya sudah berbincang dengan apa salah satu ya maksudnya dengan pengunjung nih yang dari Bandung ini anak muda semuanya nih teman teman nih kalau ada yang naksir silahkan nih teman teman boleh komentar di kolom saya teman teman oke teman teman saya akan lanjutkan ya untuk teman teman mengajak ke beberapa titik yang mungkin dapat memanjakan mata tapi sebelumnya saya tidak akan pernah bosan kepada teman teman semuanya dan saya ucapkan terima kasih yang telah men-support channel saya kepada yang belum saya minta untuk subscribe like, komen terlebih dahulu ya agar saya dapat lebih semangat lagi mengembangkan dan berikan informasi yang bermanfaat untuk teman teman ini teman teman nih ini adalah ada air nih tiga pancuran ini konon katanya air ini itu sangat mujarab teman teman sangat luar biasa kenapa mujarabnya katanya kalau sudah mandi disini itu akan laris teman teman jadi akan kelihatan lebih keren ke teman teman kenapa karena memang pasti kelihatan keren kalau tadinya belum mandi dan sudah mandi itu pasti berbeda kalau sudah mandi pasti lebih cekap nah itulah kira-kira teman teman jadi jangan berpikir negatif dulu ya jadi dimanapun teman teman berada kalau mandi sudah pasti akan lebih keren apalagi mandinya di obyek wisata Cita Jaherang namanya aja sudah Cita Jaherang jadi kalau mandi disini dijamin laki-laki maupun perempuan pasti herang oke teman teman lanjut ya nih airnya sangat kernih sekali seperti ini dan hulunya itu ada di sebelah sana teman teman ya tapi kalau saya kesana itu terlalu jauh karena disana juga ada apa namanya eee pohon-pohon mambu ya nih airnya keluarnya sangat begitu besar teman teman lihat ya nih sangat begitu besar seperti ini teman teman nih teman teman oke teman teman tadi saya bilang bahwa kalau sudah mandi di Cita Jaherang ini kita akan kelihatan lebih kinclong teman teman karena itu karena itu saya juga akan mencoba untuk membasu kepala saya teman teman ya dengan sebuah harapan ya saya lebih lebih segar dan mudah-mudahan nih setelah mandi di Curug Cita Jaherang ini teman teman semuanya subscribe semua ya yang belum subscribe ya oke teman teman ikuti saya terus ya saya mau basuh kepala saya nih teman teman saya akan coba basuh kepala saya nih agar kelihatan minimal berubah sedikit lah teman teman ya berubah sedikit ya berubahnya maksudnya lebih goreng gitu teman teman luar biasa luar biasa teman teman luar biasa sekali saya sudah membasu kepala saya dan basah kuyuk seperti ini dan ini juga sebagai bukti bahwa air disini itu sangat cernih sangat enak di kepala dan saya yakin air cita jahirang ini akan lebih membawa kita itu lebih goreng sedikit loh teman teman itu cuma canda saja oke teman teman kita lanjut ke depan ya karena di depan itu ada warung saya akan mencoba untuk berbincang dengan pemilik warungnya teman teman oke teman teman kita lanjutkan ya nih bapaknya kemana teman teman nih ini ada si ibunya nih teman teman jadi disini itu ada warung nih warung jadi teman teman kalau kesini jangan kakut jangan khawatir disini sudah disiapkan berbagai amunisi untuk mengisi perut kita teman teman semuanya ya disini juga lihat nih disana ada juga ada hawuknya yang seperti itu dan ini teman teman nih sebenarnya kalau kita masak di tempat seperti ini citra rasanya itu sangat luar biasa dulu waktu kecil saya itu makan atau apa namanya menanak nasi di tempat seperti ini malah justru saya sampai sekarang merasakannya setelah adanya tempat menanak nasi modern itu rasanya menurut saya tidak begitu enak teman teman ya jadi dipastikan kalau teman teman datang kesini dan makan hasil olahan di warung ini saya jamin pasti menyos pasti ketagihan liwatnya ada liwatnya ada kan ya teman teman nih dan kebetulan ini itu ada jengkol teman teman nih nih ada jengkol ini itu obat napsu makan teman teman ya obat napsu makan ini teman teman nih bagi yang suka katanya dan ini juga sudah ada goreng bala bala nih teman teman sama goreng pisang dijamin deh pokoknya mah kalau kesini memakan makanan yang sudah disediakan disini dijamin karedoknya juga maknyos pak tuh karedoknya juga maknyos katanya nih si ibunya nih bagaimana bu karedoknya bu maknyos ya nih si ibunya teman teman nih malu ya katanya teman teman ya pokoknya mah dijamin maknyos teman teman nih jadi teman teman kalau kesini tuh jangan sekali lagi jangan khawatir ya berbagai macam amunisi sudah disiapkan disini mau makannya mau makan keras maksudnya munasinya mau semuanya ada disini tinggal pesan saja yang penting teman teman semuanya siapkan aja isi kantong yang banyak banyak ya tapi dijamin kalau disini itu istilahnya apa ya jadi harga bintang 5 tapi rasa kaki 5 bener gak pak apa tuh salah katanya teman teman gak apa apa kita memang harus belajar dari sebuah kesalahan teman teman semoga ini sebuah koreksi bagi saya nih dan memberikan informasi kepada teman teman tapi kesalahan ini saya akan jadikan supaya saya nanti ke depan memberikan informasi yang lebih keren lagi sama teman teman semuanya itu teman teman ya makanya kepada teman teman semuanya saya minta like komen juga subscribe nya ya untuk memberikan informasi memberikan info info yang mungkin bermanfaat bagi saya juga agar saya juga dapat lebih mengembangkan channel ini dan dapat memberikan informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh teman teman semuanya dan dapat menghibur teman teman semuanya oke teman teman ya karena memang sudah begitu lama saya akan menikmati dulu apa namanya keindahan dari objek wisatasi saja akhir ini oke teman teman itulah yang saya akan saya apa namanya bisa berikan kepada teman teman pada kesempatan kali ini karena memang disini situasinya sangat sweju sekali ya teman teman jadi saya akan mencoba dan akan mencicipi dulu goreng gorengannya nih kelihatannya sama enak sekali nih dari tadi oke ya demikian dari saya wabilahi topik wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boop